Hai para pencari fakta Di kehidupan yang sudah melampaui modern seperti sekarang ini, banyak pihak yang lebih memilih menggunakan mesin berteknologi canggih daripada menggunakan tenaga manusia untuk melakukan beberapa pekerjaan. Alasannya supaya lebih cepat alias efisien. Tapi ternyata ada beberapa orang yang kecepatan tangannya bagi mesin lho berteknologi canggih dalam kerja kerjanya. Berikut ini fakta manusia pekerja dengan gerakan tangan supaya cepat versi fakta populer. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Office Boy Banyak orang yang sebenarnya tidak suka dengan aktivitas bersih-bersih rumah termasuk mengepel lantai. Ini karena aktivitas membersihkan rumah membutuhkan banyak tenaga, juga memakan waktu yang mungkin dipikir-pikir lebih baik untuk bersantai, menonton film, atau jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Tapi ternyata ada seorang office boy yang tidak membutuhkan waktu lama untuk mengepel lantai. Tidak ada alat khusus yang ia gunakan, sapu pel atau mop yang ia gunakan sama dengan mop lazimnya. Tapi untuk mengepel sebuah ruangan, dia bekerja secepat kilat. Meski cepat, kebersihan lantai yang dipel oleh office boy lincah ini jangan dilakukan. Lihat saja betapa lincahnya si office boy andal ini menyetir mop dan air bekas pel yang menggenang di lantai. Keren kan? Penjual Es Krim Kalian mungkin salah satu manusia yang sangat menyukai es krim kan? Tapi kalian pasti agak sebel kalau harus menunggu lama es krim kamu jadi. Menunggu memang sering kalian meresahkan, apalagi untuk menikmati es krim kesukaan. Tak jarang kita kesal jika harus menunggu lama si tukang es krim untuk mencampurkan topping ke cup es krim. Tapi ini tidak berlaku bagi seorang pembuat es krim yang satu ini. Lihat saja nih dengan lincah. Laki-laki ini mengolah adonan topping es krim dan menaruh topping itu di atas cup es krim. Kalau pembuat es krim seperti dia ada di sekitar kita, betapa nikmatnya es krim yang tidak perlu membuang waktu cukup lama menanti es krim dan mbaan. Apakah kalian pernah punya pengalaman? Kesalnya menanti tukang packing di sebuah biro jasa pengiriman barang yang kerjanya lelet. Kinerjanya yang lambat ditambah si tukang packing kerinnya sambil ngobrol bersenaga gurau dengan rekannya yang lain. Belum lagi kalau si tukang packing harus memakan waktu mencari perakas kerjanya seperti gunting atau lakban. Tapi hal ini tidak berlaku kalau para tukang packing di biro jasa pengiriman kerjanya bisa mengikuti si ibu yang satu ini. Dengan sigap dan gincah, ibu jagoan ini membolak-balik dan membanting-banting barang yang sudah terkemasi dalam mungkusan atau kotak kardus. Si ibu sama sekali tidak membuang banyak waktu untuk menyelesaikan penggepakan barang-barang kemasan, apalagi kalau hanya untuk memplester kotak-kotak kemasan untuk dikirim tersebut. Lihat saja betapa lincahnya si ibu ini. Pekerja Jalan Kalau di negeri kita, biasanya pengerjaan jalan dilakukan malam hari kan? Kerjanya juga biasanya memakan waktu berhari-hari. Kalau pengespalan atau betonisasi jalan, tampaknya masih bisa dikatakan wajar kan? Tapi bagaimana kalau hanya pemasangan paving block? Sementara kerjanya harus memakan waktu berhari-hari. Terlalu lama kan? Tapi menanti selesainnya pengerjaan jalan yang hanya pemasangan paving block tidak akan memakan waktu terlalu lama jika pekerja jalannya seperti laki-laki pekerja jalan yang satu ini. Entah ada apa ya dengan tangan laki-laki ini? Sehingga gerakan tangannya bagi mesin menyusun batu-batu itu tergeletak di jalanan. Tidak asal jadi pekerja jalan ini juga menyusun batu-batu tersebut tetap sesuai pola dengan rapi. Tukang Cap Pelayanan administrasi oleh para birokrasi di negeri ini tidak jarang juga membuat masyarakat harus naik pita. Sering karena kita dengar keluhan tentang terkatung-katungnya urusan masyarakat perihal administrasi karena ula para staff atau aparat yang bertugas pada lembaga terkait. Bahkan tidak jarang kita mendengar keluhan masalah orang-orang yang hanya seputar stempel atau cap terkait pelayanan administrasi birokrasi. Lagi-lagi sebenarnya aktivitas stempel-mestempel tidak perlu menggunakan waktu yang terlalu lama. Ini dibuktikan oleh seorang laki-laki yang sangat rincah menstempel berkas-berkas dengan duduk di lantai dan tidak menggunakan baju. Laki-laki luar biasa ini menstempel semua kertas yang harus distempel dan menyortirnya. Penghitung Uang Apa yang terpikirkan nih oleh kalian ketika mendengar frasa penghitung uang? Mungkin tidak sedikit yang langsung berpikir perihal alat penghitung uang yang biasanya merupakan mesin berteknologi canggih seperti yang seringkali terlihat di bank-bank. Ya kan? Jangan salah, ternyata ada penghitung uang berupa tenaga manusia yang kerjanya super cepat menghitung lembaran-lembaran uang yang jumlahnya sangat banyak. Sekali lagi ditegaskan, penghitung uang super cepat itu manusia, bukannya mesin. Hebatnya nih, perempuan-perempuan Cina daratan penghitung uang ini tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan uang-uang yang jumlahnya sangat banyak. Perhatikan betapa cekatannya perempuan-perempuan berseragan biru itu mengeluarkan uang dari kerung, merupikan uang yang lecak, lalu uang-uang itu dihitung dengan konsentrasi penuh dan permainan tangan yang sangat cepat. Pengelap Kaca Kalian tahu kan, salah satu tempat yang seringkali kita jumpai banyak sekali kaca-kaca besar, lebar, dan tinggi adalah Bandar Udiara alias Bandara. Tapi, apakah kalian pernah memikirkan bagaimana kaca-kaca besar, lebar, dan tinggi itu dibersihkan? Jangan berpikir ya bahwa kaca-kaca itu hanya dilap dengan mesin dan digerakkan oleh banyak orang selama berwarna hari. Ternyata, kaca-kaca raksasa itu tidak hanya dilap oleh banyak orang atau menggunakan mesin dan membelokan waktu lama. Pasalnya, ada seorang laki-laki pengelap kaca yang kinerjanya super cepat dalam hal melap kaca. Laki-laki berbadan tambun dan rambut gondong terikat itu bagai memperagakan jurus kungku melap kaca-kaca bandara dengan sangat benca. Kalau kalian melihatnya, mungkin kalian akan teringat dengan sosok Sam Mo Hong, aktor laga film film aksi produksi Hong Kong. Pelayan Restoran Hampir semua orang pernah kan mengalami atau merasakan penantian, termasuk di restoran. Bahkan sepertinya menanti di restoran merupakan salah satu momen penantian yang paling mengesalkan di dalam kehidupan manusia. Mulai dari penanti pesanan datang, dilayani pelayan, juga menanti pembersihan sisa-sisa makanan di meja yang ingin ditempati. Sudah terbayangkan betapa mengesalnya penantian atas halal itu, pasal karena menanti di restoran tidak akan sedikit pun menjadi pengalaman hidup kita kalau saja para pelayan restoran bisa sebuah kerja cekatan, cepat, dan sangat linca seperti pelayan pembersihan sisa makanan di meja dalam cepat dikat video ini. Lihatlah betapa pelayan ini sangat linca, memungut, dan memilah sampah-sampah sisa makanan. Demikian pula dalam hal memungut piring-piring dan gelas-gelas sisa makan dan minum pelanggan sebelumnya yang terletak di meja. Kalkulator 5 Jari Menggetik komputer dengan 10 jari itu sudah biasa ya, tapi kalau menghitung dengan kalkulator dan semua jari berfungsi, apakah kalian bisa? Sepertinya menekan tombol-tombol kalkulator dengan semua jari sepertinya masih terbilang sangat jarang ditemui ya. Hmm, karena itu seorang perempuan yang menggunakan semua jarinya untuk menghitung, menekan-tekan tombol kalkulator bisa digolongkan sebagai manusia langka. Hal yang membuat perempuan berwajah oriental itu patut di kegumi karena kali yang hayanya menggunakan kalkulator adalah si perempuan tetap menekan semua tombol kalkulator yang seharusnya sementara matanya tetap melihat menekan angka-angka yang harus dihitung. Ini berarti konsentrasi perempuan ini sedang berbagi. Keren ya? Pemotok semangka Terima kasih telah menonton!